Wahyu Asta Brata Terima kasih Sabar, teknik dan montase Jemi Mumu dengan sutradara Ferry Fadli Wahyu Asta Brata Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra Hati Nini Warih sedih sekali Karena dia tidak bisa menipu dirinya sendiri Bahkan penyesalannya itu tergambar dalam wajahnya yang keruh dan nampak muram Kiwarih membiarkan kepala istrinya rebah di pundaknya Dan dia berusaha untuk menenangkan hati belahan jiwanya itu Nini, kau sudah tahu bagaimana tugas dan kewajipanku selama ini Jangan memaksakan kehendak apabila kita tidak mampu melakukannya Aku tahu Nini, kau memang sangat merindukan sukmu Demikian juga aku Tetapi tidak saatnya kau mengeluh dan merintih Aku merasakan sesuatu yang ganjil dan aneh padamu Permasalahan apa sebetulnya yang kau hadapi Aku minta kau berterus terang dan jujur kepadaku Kakak, sungguh kakak Aku merindukan anak kita Aku ingin melihat sukmu Aku sudah bilang kepadamu Besok pagi aku akan menghadapkan jengsi nuwun Aku akan menyampaikan maksud hatimu Kalau kau ingin kembali ke Karanganyar Akan kembali ke Teratak, terserah Tetapi hal ini harus diketahui kanjengsi nuwun Tapi sebelum semua ini terjadi Apakah kau sudah memikirkannya masak-masak, Nini? Kakak Iya Aku benar-benar ingin ketemu sukmu, kakak Sudahlah Kau jangan bersedih Sekarang istirahatlah Oh Ini bekas apa, Nini? Aku tadi ingin membuat parah Tetapi tak jadikuk gunakan Lalu kubuang Nini Kau tidak bohong kepadaku? Apa sebetulnya yang telah terjadi di sini? Katakan dengan jujur Ku minta kau berterus terang padaku Apa yang terjadi di sini hingga membuatmu menangis? Sungguh, kakak Aku tidak bisa tidur Tubuhku pegal-pegal dan lindu Lalu aku membuat ramuan Ramuan-ramuan penghangat Lihatlah Belum kugunakan Karena aku sadar Bukan tubuhku yang lelah Tetapi batin dan jiwaku yang letih sekali Baiklah Aku tidak akan mendesakmu Apabila memang itu yang kau lakukan Baiklah Tetapi sekali lagi aku ingin kejujuranmu Permasalahan apa sebetulnya yang memberatkan hatimu? Antara lelah, sukmu, atau yang lain? Oh, kakak Kau tidak percaya lagi kepadaku Aku ini istrimu, kakak Justru karena kau ini istriku Maka aku bertanya kepadamu Berapa kali aku mengulangi pertanyaanku kepadamu? Dan Kau tidak puas dengan jawabanku? Terus terang Kau jawab iya Aku tidak puas dengan semua jawabanku Kangen pada sukmu Lelah badan Lalu untuk apa menangis sendiri di sini? Sementara suamimu kerja keras di tengah hutan Kuminta kau mengimbangi segala ceripayahku, Nini Hah? Apa yang kurang? Katakanlah Bicaralah yang jujur dan terus terang kepada suamimu Kalau pada suamimu sendiri saja kau tidak percaya dan tidak mau berterus terang Lalu bagaimana? Bagaimana aku harus melangkah, Nini? Kakak Aku minta kau percaya kepadaku Aku sudah jujur kepadamu Dan aku mengatakan yang sebenarnya Aku memang lelah Aku letih Dan aku pun merindukan sukmu Aku kesepian, Kakak Tak ada tempat untuk mengadu Sementara kau ada di hutan kerapiak Haruskah aku berlari dan naik kuda sendirian di tengah malam untuk menyusulmu? Tidak Tidak bukan? Oh Kakak Janganlah berpikiran yang bukan-bukan kepadaku Janganlah berpikiran buruk terhadapku, Kakak Aku ini istrimu Sebetulnya aku sudah percaya kepadamu, Nini Tetapi untuk apa dengan menangis-nangis segala? Tidak perlu Bukankah kau sudah tahu Bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Kau pun mengerti bagaimana kita harus saling memahami Karena kita tinggal di tempat yang saling berjauhan Kita mestinya sedikit melahan diri Aku juga rindu, Nini Aku juga kangen pada anak kita Aku juga kesepian di tengah hutan kerapiak yang dingin dan banyak nyamuk Aku juga tidak bisa tidur Sehingga jauh larut malam aku memakai kuda ronto dan lari ke sini Hanya untuk menengokmu Karena aku khawatir terjadi sesuatu padamu Dan ternyata aku temukan kau dalam keadaan seperti ini Kau menangis Maafkan aku, kakak Aku tidak memiliki pendirian teguh Aku selalu melakukan kesalahan terhadapmu Maafkan aku, kakak Kau tidak perlu minta maaf kepada aku, Nini Aku hanya ingin kau melakukan hal-hal yang berarti dalam hidupmu Jangan memusinkan masalah-masalah kecil Rasa kangen bisa diobati hanya dengan bertemu Kalau memang kau ingin bertemu dengan sukmu Besok Ya, besok kau bisa kembali ke Karanganyar untuk menemuinya Tetapi sebelumnya kita harus menghadapkan Jeng Sinuun dulu Sudahlah, sana istirahat Nini warih menjadi salah tingkah Dalam hati kecilnya dia merasa bersalah Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa Dia berparing di sisi suaminya dengan gelisah Dia berusaha memicinkan matanya Tetapi terasa berat sekali Sementara itu Kolo Cokro yang telah pergi dari rumah Kiwari Telah melesat jauh meninggalkan tempat itu Kiwari Akanku buat sampah tempat tidurmu Iya Selama kau mendekati Raden Mas Jolong Maka aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang Kolo Cokro tidak akan pernah diam Oh Nini warih Aku akui kau luar biasa Kau cantik sekali Kalo Cokro melesat Dia menyusuri malam Menyusuri kepekatan Sepekat hati dan jiwanya Yang selalu ingin mencelakakan sesamanya Pada keesokan harinya Kiwari dan niwari Benar-benar menghadap Kanjeng Sultan di Wisma pribadinya Di Istana Mataram Pada pagi itu Kanjeng Sultan sedang duduk seorang diri Menikmati udara pagi yang amat menyegarkan Ada apa Wari? Nini Aku tidak mengundangmu menghadap Adakah yang dapatku bantu? Ampunkan hamba Kanjeng Sultan Ampunkan kami Kanjeng Sinuhun Salam dan sembah hamba Kanjeng Sinuhun Salam dan sembah kalian ku terima Duduklah yang baik Ada apa? Apakah ada yang dapatku bantu? Atau kau menghadapi kesulitan di Kerapyak, Wari? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuhun Hamba kemari hendak menyampaikan sesuatu Katakanlah Jangan ragu-ragu, Wari Katakan kepadaku Istri hamba sangat merindukan anaknya Ia kangen pada Sukmo Untuk itu kalau Kanjeng Sinuhun memperkenankan Ijinkanlah kami menengok putra kami Hehehe Kalau hanya itu permintaanmu Mana mungkin aku menahanmu, Wari? Sebagai orang tua sudah sewajarnya Apabila rindu dan kangen pada anaknya Aku tahu hati dan perasaanmu Nini, Wari Amba Kanjeng Sinuhun Jadi kau ingin menengok anakmu? Hamba Kanjeng Sinuhun Hamba ingin sekali melihatnya Perkenankanlah hamba menengoknya Iya Kalau kau memang menginginkan demikian Baiklah Kapan rencana kalian hendak kembali ke Karanganyar? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuhun Kami bermaksud ke Karanganyar pada hari ini Hari ini? Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu di Kerapyak, Wari? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuhun Hamba tidak pulang ke Karanganyar Hamba masih tetap melakukan pekerjaan di sini Biarkanlah hanya istri hamba yang kembali ke Karanganyar Tidak boleh begitu, Wari Kau suaminya Tentu saja kau harus mengantarkannya Setelah itu kau bisa kembali kemari Toh dari sini ke Karanganyar Tidak begitu jauh Hanya dua hari perjalanan Kau bisa membawa kudamu Hamba berani pulang sendiri, Kanjeng Sinuhun Biarkanlah Kakang Wari Tetap tinggal di istana Dan melanjutkan pekerjaan yang ada di Kerapyak Pekerjaannya masih banyak Biarkanlah hamba pulang sendirian Tidak bisa seperti itu, Nini Wari Kau ini seorang perempuan Kalau ada apa-apa di jalan Aku yang disalahkan Kau ini istri seorang yang ku percaya Mana mungkin aku membiarkan dirimu terlantar Tidak Kalau memang butuh pengawal Kau bisa membawa kereta dari istana Aku akan menyuruh beberapa prajurit Untuk mengantarkanmu pulang Tetapi aku ingin agar kau mengantarkan istrimu pulang, Wari Jangan kau biarkan istrimu pulang sendirian Tidak Aku percaya Kau akan segera kembali Hamba kanjeng Sinuhun Aku percaya sepenuhnya kepadamu Kau tidak akan menyianyiakan semua kepercayaan yang kuberikan kepadamu Aku tahu Setiap orang tua pasti merindukan anaknya Aku juga mengerti Setiap suami pasti tidak merelakan istrinya pergi seorang diri Kalian boleh meninggalkan istana Aku akan menyuruh beberapa orang prajurit mengawal kalian Terima kasih kanjeng Sinuhun Hamba benar-benar mengaturkan terima kasih Hamba mengaturkan sembah dan puji syukur Atas kemurahan kanjeng Sinuhun Jadi hari ini juga kalian akan kembali ke Karanganyar? Kau mengantarkan istrimu, Wari Hamba kanjeng Sinuhun Segeralah antarkan istrimu Dan jangan lupa Ku mohon kau segera kembali ke sini Aku ingin kau segera membuktikan rancangan-rancanganmu Aku sudah tidak betah lagi menahannya Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu itu? Kau sudah melihat tempat-tempatnya dan kau sudah menentukan sejauh mana yang pantas untuk dipakai sebagai pesanggeran Hamba kanjeng Sinuhun Semua sudah kami petak Semua telah hamba bagi-bagi menjadi tempat-tempat yang sangat cocok buat peristirahatan Apabila nanti sudah selesai Kanjeng Sinuhun bisa melihat sendiri dan berjalan-jalan sambil berburu Menarik sekali Aku juga sudah lama tidak berburu, Wari Baiklah Segera antarkan istrimu ke Karanganyar Dan aku akan menanti kalian Aku akan menanti kalian kemari Ampunkan hamba kanjeng Sinuhun Ada apa lagi, Nini Wari? Ampunkan hamba kanjeng Sinuhun Barangkali hamba tidak akan kembali lagi ke Istana Mataram Apakah aku tidak salah dengar, Nini Wari? Ki Wari, bagaimana dengan istrimu? Demikianlah kanjeng Sinuhun Ampunkan hamba Memang demikianlah yang diinginkan istri hamba Dia ingin ngomong Sukmo, putra kami Jadi kau tidak akan kembali lagi ke Istana mendampingi suamimu, Nini Wari? Hamba kanjeng Sinuhun Semuanya serba aneh Dari kesukaan, kesenangan, pekerjaan, dan keahlian Kau benar-benar meniru eyang bulu Baiklah, baiklah Aku mengerti Aku paham Sekarang kalian bisa berkemas-kemas Nini Wari segera berkemas-kemas Setelah Sang Prabu mengizinkan mereka meninggalkan Istana Menjenguk Sukmo Tetapi Ki Wari termangu Ketika semuanya telah beres Ki Wari merasakan desir-desir aneh yang memenuhi batinnya Dia hanya memperhatikan istrinya dari kejauhan Sambil duduk di sudut ruangan Ayo kata, semuanya telah kusiapkan Kita berangkat sekarang Mumpung matahari belum terlalu tinggi Kukira kau hanya bergurau Bergurau bagaimana? Semua telah kusiapkan Kok ini bagaimana? Kita jadi pulang? Iya Kenapa tidak? Nanti setelah kau pulang Setelah kuantarkan Maka kesunyian akan meliputi rumah ini Aku akan tinggal sendirian Sepih Sepih ini nih Tak ada suaramu Tak ada candamu Tak ada tangismu Kok bisa begini? Bagaimana Kakang? Kita kan sudah pamitan pada kanjeng Sinuun Iya Kita memang sudah pamitan Tapi hatiku terasa berat nih Kenapa? Kenapa kisah ayah harus kita ulangi lagi? Harus kuulangi lagi Aku tidak tahu apa maksudmu Kakang Kalau kau tidak menyetujuinya Tentu saja aku tidak berkemas-kemas Kita tinggal berangkat Mengapa kau menjadi bimbang seperti ini? Ayolah Jangan cemberut seperti itu Aku akan mengantarmu Ayo Kau tidak ragu-ragu lagi Walaupun dengan berat hati Aku harus mengantarkanmu pulang Iya Aku harus mengalah Nini Ayo kita berangkat Dengan lemas Kiwari mengikuti langkah istrinya Empat orang prajurit telah siap di depan rumah mereka Niniwari segera naik kuda Diikuti suaminya Dan mereka kemudian segera meninggalkan istana Mataram Terima kasih telah menonton! 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 terang-terangan sebelum mengetahui sejauh mana kekuatan kita hehehe jangan khawatir kancing pangeran jangan khawatir semua telah hamba susun dengan rapi semua telah hamba persiapkan dengan sebaik-baiknya tapi nampaknya hamba hamba mendapat sedikit ganjalan kancing pangeran ganjalan-ganjalan apalagi paman gending nampaknya kakak ngotondonegoro tidak menyetujui dengan apa yang hamba rencanakan dan yang sedang hamba laksanakan semua itu ada di tanganku paman gending paman tidak perlu mengkhawatirkan paman tondonegoro sejak kecil paman aku ini bersamanya jadi aku tahu persis bagaimana menghadapinya tetapi kancing pangeran kalau ia mencampuri urusan ini maka kita tidak bisa menjalankan kewajiban dan tugas-tugas kita dengan baik hambatan-hambatan itu akan datang apabila ia selalu memperlambat keputusan kancing pangeran nampaknya ia kurang suka dengan apa yang pernah hamba kemukakan di depan kancing pangeran sekali lagi kusampaikan kepadamu paman gending semua itu ada di tanganku paman tidak perlu khawatir tentang paman tondonegoro aku yang akan mengatasinya kalau begitu hamba mengucapkan terima kasih hatinya hamba tidak perlu ragu-ragu lagi melaksanakan apa yang pernah hamba usulkan di depan kancing pangeran Iya lakukanlah yang terbaik semua untuk kita bersama paman dan hati-hatilah paman gending apa sebetulnya yang diinginkan paman gending aku mendengar sedikit-sedikit tentang rencanamu itu kau tidak perlu khawatir dengan apa yang kulakukan Nimas kau cukup ada di belakangku saja apabila kau mukti maka semuanya pun akan ikut mukti hidup di dunia ini hanya ada dua hal mukti dan mati Iya Kang Mas manusia hidup di dunia ini hanya sementara buatku rasa mukti itu sudah kunik mati ketika duduk di pelaminan dan kita tinggal menanti saatnya perjalanan manusia yang kedua Nimas yaitu saat kita mati Kang Mas ya kau jangan bicara seperti itu aku mempunyai rencana besar dalam hidup kita kau tahu Nimas Adi Jolang memberikan kekuasaan kepadaku karena akulah yang layak memegang kekuasaan sebetulnya bukan hanya disini Nimas aku sebetulnya layak untuk memerintah Mataram menggantikan kedudukan Kanjeng Romo tetapi Nimas Adi Jolang telah merebut hak dan kewajibanku tahta Mataram seharusnya ada di tanganku Nimas dan kaulah permaisurinya kau seharusnya yang duduk di sampingku menjadi permaisuriku dan akulah yang berhak menjadi Sultan Mataram bukan Adi Jolang bukan dia itu aku adalah saudaraku yang paling muda Puger telah dilangkai dia juga telah melangkai Pringgoloyo Purboyo Kang Mas Jumina dan semuanya hanya dipandang sebelah mata aku akan menunjukkan kalau aku mampu memerintah Nimas Kang Mas apa Nimas ada apa lagi Nimas kau tidak perlu resah dan gelisah Nimas aku telah menyusun semuanya dengan rapi dan aku telah memegang demak Bintoro ini dengan sebaik-baiknya kau tahu belum lama aku memerintah disini Nimas tetapi kau laku begitu setia kepada aku tetapika Mas aku sebetulnya tidak setuju dengan apa yang direncanakan paman Gending ia selalu mendesak dan membujukmu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Kang Mas melakukan hal-hal yang tidak baik bagaimana Nimas dia merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang besar buat kita dia adalah tangan kanan kita yang baik kau jangan takut Nimas maaf sebelumnya Kang Mas nampaknya paman Gending hendak memberontak tidak 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 nih Mas kami tidak akan memberontak tetapi aku akan menunjukkan kepada Jolang bahwa aku bisa memerintah jauh lebih baik dari dirinya aku juga akan membuka mata buat Eyang Mondoroko dan Pak Le Mangkubumi supaya mereka tahu supaya mereka membuka matanya lebar-lebar bahwa Puger tidak hanya cek cunggu aku ini manusia aku ini adalah anak tertua dari Romo Kanjeng Romo sekalipun tidak mau memandangku tapi aku yakin akulah akulah yang paling berhak akulah yang paling tua diantara mereka Kanjeng Romo pasti telah dijitali oleh Eyang Mondoroko dan Pak Le Mangkubumi aku pun perlu menunjukkan kepada mereka bahwa aku ini bukan anak kecil Nimas bukan tetapi titah Kanjeng Romo Al-Mahrum adalah hukum dan undang-undang bagi Mataram Kang Mas melupakannya aku tidak melupakannya Nimas akan tetapi akulah yang paling berhak memegang tahta Mataram bukan hanya di Demak ini memang kadipatin Demak Bintoro ini luas sekali laladanku cukup luas Nimas Larasati dan kau pun tahu Nimas bagaimana aku memerintah kawulaku kalau semua bisa ku pegang dengan baik kau pun akan ikut senang juga bukan atau kau tidak suka apabila aku memegang kekuasaan yang lebih luas lagi hmm begitu? bukan begitu maksudku Kang Mas tetapi Dimas Jolang telah memberikan kepercayaan kepada Kang Mas dan Kang Mas akan menyanyiakannya siapa yang menyanyiakan kepercayaan itu Nimas? Nimas Larasati aku tidak menyanyiakan kepercayaan itu tidak sama sekali tidak bahkan aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku benar-benar bisa dipercaya hmm? kau tahu bukan maksudku Nimas? bahwa buger bisa dipercaya seperti halnya aku menjadi suamimu kau percaya kepadaku dan aku percaya kepadamu kalau aku bisa menjadi seorang suami yang baik artinya aku pun bisa menjadi seorang pemimpin yang baik Nimas Kang Mas mohon kau mau mendengarkan aku Kang Mas dengarkanlah aku tidak ingin Kang Mas Balelo pangeran buger memandang istrinya tajam sekali Nimas Larasati menundukkan wajahnya jantungnya berdebar-debar karena dia melihat suaminya murga dia bergidik lalu mencuri-curi pandang pada suaminya yang masih tetap melotot kepadanya nah bagaimana kisah selanjutnya? saudara pendengar silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih telah menonton!